Hampir dimanapun lokasinya kita berada di Indonesia, akan sangat relatif mudah untuk mencari tahu apa yang mungkin salah dengan dunia ini. Kita mungkin akan memilih fokus pada pelanggaran yang ini atau kekejaman yang itu, tetapi pada akhirnya semuanya kembali pada kekurangan pemahaman kita tentang apa yang dikenal dalam bahasa Jawa sebagai ajaran kantong bolong. Ketika kita mencoba menerjemahkan ini sebagai cinta, seperti sesuatu yang menggoda kita untuk terus memikirkan seseorang, kita akan menyadari betapa buruknya asosiasi kita terhadap kata kita. Kantong bolong memiliki keunikan, hal itu berarti belas kasih dan kemanusiaan, tentunya ini akan menyeroti peran penting yang empati harus mainkan dalam cinta yang dipahami dengan baik. Kantong bolong bukanlah pengagungan terhadap apa yang indah, murni, atau luar biasa, hal ini juga tidak berfokus pada persetujuan terhadap satu orang. Kantong bolong pertama dan terutama adalah apa yang seharusnya kita rasakan terhadap semua orang banyak yang sangat menggoda untuk kita benci, orang-orang yang secara naluriah kita percaya salah, jelek, salah arah, atau konyol. Mereka yang mungkin telah membuat kesalahan yang sangat serius dan melanggar kode moral kita. Belajar merakan kantong bolong untuk kita atau orang-orang seperti itu, itulah prestasi sejati dan puncak kemanusiaan kita. Itu adalah kantong bolong. Ketika kita dapat melihat seseorang yang tampak keliru atau sombong, dan bukannya mengecap mereka sebagai seseorang yang hina, kita dapat mempertanyakan dengan imajinasi dan rasa simpati kita, bagaimana mereka bisa menjadi seperti ini. Ketika kita dapat melihat seorang anak yang hilang tersesat, rentan dan terluka, yang pasti semua kesalahan ini juga ada di dalam diri orang dewasa yang membingungkan atau penuh keputusasaan, kantong bolong mengajarkan kita agar mampu untuk melampaui label dan penilaian yang sembarangan terhadap orang lain. Ia memanggil kita untuk mengembangkan kemampuan kita untuk melihat jauh melampaui penampilan dan kesalahan orang lain. Dan agar kita bisa mengakui segala kompleksitas dan kerentanan yang ada di baliknya. Dalam pemahaman kantong bolong, belas kasih dan kemanusiaan adalah pilar utama dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Namun, mengadopsi prinsip-prinsip kantong bolong bukanlah hal yang mudah. Ia mengharuskan kita untuk melatih pikiran dan hati kita agar lebih terbuka dan empatik. Kita harus berani melihat melampaui permukaan dan mencoba memahami latar belakang, motivasi, dan pengalaman hidup orang lain. Hanya dengan melakukannya, kita dapat mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang manusia dan hubungan antar manusia, untuk itu dengan dunia yang seringkali diperlihatkan dipenuhi oleh kebencian. Perselisihan dan ketidakpahamanan, kantong bolong bisa menawarkan sebuah visi tentang cinta yang sejati. Cinta yang didasarkan pada belas kasih, pengertian, dan rasa hormat terhadap kemanusiaan kita yang sama. Dengan mempraktikan ajaran kantong bolong, kita dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan orang lain, dan membawa perubahan positif ke dalam dunia kita. Dengan demikian, kita sekali lagi mampu membangun sebuah harapan baru tentang hubungan kita dengan sesama manusia, kita dapat membangun hubungan yang lebih harmonis, mendorong perdamaian, dan menjalani hidup yang penuh makna. Kantong bolong mengajarkan kita bahwa di dalam setiap individu, tidak peduli seberapa buruk kesalahan mereka atau berbedanya pandangan mereka, selalu terdapat potensi untuk berbelas kasih dan perubahan diri ke hal yang positif. Kita semua memiliki bagian dari kelemahan dan kebaikan kita sendiri, dan jika kita mau mengakui dan memahami hal ini, kita pun dapat tumbuh sebagai manusia yang lebih baik. Kantong bolong adalah panggilan untuk menjalin ikatan manusia dengan manusia, dan melalui ikatan itu, kita dapat mencapai kedamaian, kebahagiaan, dan persaudaraan yang sejati.